Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengerahkan bantuan medis serta logistik untuk mengatasi dampak bencana banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Posko-posko pengungsian telah didirikan bagi warga yang rumahnya masih terkena banjir, serta 6.000 paket bahan makanan dan obat-obatan juga telah dikirimkan dari Samarinda dan Kabupaten Sekitar ke Mahakam Ulu. Petugas gabungan dari Polisi, TNI, dan PPPD terus melakukan evakuasi warga pada hari keempat banjir yang menenggelamkan 5 kejamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sejumlah bantuan logistik seperti bahan makanan dan pakaian juga terus disalurkan kepada masyarakat di 37 kampung yang terkena dampak banjir. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada Jumat 17 Mei mengatakan Pemprov Kaltim telah mengirimkan sekitar 6.000 paket sembako dari Samarinda melalui angkutan sungai ke Mahakam Ulu. Posko-posko pengungsian disiagakan di dua gereja setempat bagi warga yang tempat tinggalnya masih terkena dampak banjir, sekaligus sebagai tempat pengumpulan bantuan logistik. Saya sudah minta pos SAR Samarinda untuk bawa koordinasi dengan Kabupaten BPPBD Mahakam Ulu untuk segera membangun pos-pos penanganan. Tim Rescue dari SAR juga sudah menyiapkan pos-pos di beberapa titik di Mahakam Ulu, di Ujung Biloh dan sama juga beberapa titik aliran sungai dari Long Apari yang juga mungkin sedang disiapkan. Jadi pos-pos itu disiapkan di titik-titik di mana warga banyak dan kemungkinan potensi bencana juga akan terjadi. Pemprov Kaltim juga mengerahkan tenaga medis darurat dan bantuan obat-obatan untuk menangani potensi timbulnya penyakit di lokasi bencana banjir. Bencana ini kalau terkait dengan air kan nanti banyak penyakit-penyakit kulit seperti jamur, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit karena kuman lain termasuk juga kita mengantisipasi terjadinya wabah leptospirosis yang disebabkan kencing tikus karena kan tikus mungkin pada keluar kencing di mana-mana dan kita disana kita juga akan melakukan beberapa sosialisasi terkait bagaimana cuci tangan yang berbeda dengan standar. Pada Jumat 17 Mei, banjir berangsur-surut di beberapa kampung di empat kecamatan seperti Long Pahangai, Long Apari, Long Hubung, dan Long Bagun. Kendati tidak menelan korban jiwa. BPPD setempat melaporkan sekitar 500 orang mengungsi serta ratusan rumah dan gedung perkantoran mengalami kerusakan akibat banjir yang sempat merendam hingga ketinggian 4 meter tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Mewartakan.